Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Solo, Ahyani menegaskan ada dua penambahan pasien virus corona di Solo, Jawa Tengah, Kamis 23 April 2020. Dua kasus baru tersebut adalah anak-anak yang usianya masih di bawah 10 tahun. Dengan penambahan itu, kini kasus pasien COVID-19 di Surakarta mencapai angka 15 orang. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut diungkapkan oleh Ahyani, Kamis 23 April 2020. Ahyani menuturkan dua pasien positif COVID-19 tersebut adalah warga Kelurahan Nusuhan Kecamatan Banjarsari dan juga Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres. Dua bocah tersebut awalnya dirawat di rumah sakit dengan status PDP. Namun setelah hasil tes swab keluar, status keduanya naik menjadi positif lantaran hasil tes yang keluar memang menunjukkan data positif. Ahyani mengatakan kasus dua bocah tersebut adalah kasus pertama bagi Solo, adanya anak-anak yang positif COVID-19. Saat ini pihaknya mengaku akan segera melakukan tracking warga yang pernah kontak dengan pasien. Diungkapkan olehnya, pasien ini diduga tertular akibat transmisi lokal, misalnya dari orang dekat, orang tua, atau pengasuh yang terinfeksi tanpa gejala. Selain pasien positif virus corona yang bertambah, penambahan jumlah juga terjadi pada orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Di Solo sendiri jumlah ODP saat ini tercatat ada 444 orang. Terdiri dari 6 pasien rawat inap, 77 rawat jalan, 83 dalam pemantauan, dan 381 selesai pemantauan. Kemudian PDP ada 99 orang, terdiri dari pasien sebuh 55 orang, 21 rawat inap, dan 16 meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!